Terima kasih. Dan selanjutnya kami menunggu pembahasan lebih lanjut dari Dirjen Tata Ruang. Di Dirjen Tata Ruang itu paling 1-2 minggu. Kemudian nanti ya diperdakan oleh atau diperikpurnakan oleh DPR paling waktu satu minggu lagi. Kemudian kita ya memohon evaluasi oleh gubernur nanti. Misalnya dia melanggar perda nanti teman-teman kita dari Pol PP akan melakukan evaluasi tentang keberadaan mereka. Nah kalau mereka tidak punya izin, ada beberapa tindakan hukum nanti yang akan dilakukan oleh Pol PP nantinya ke depan. Karena dia selaku penegak perda. Kan di dalam ketentuan itu kan perencanaan pemanfaat dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah di dalam pengendalian ini ya berarti kan teman-teman kita nanti akan, apalagi dengan OPD baru ya ada Dinas Pengawas Bangunan, kemudian ada Pol PP, dua lembaga inilah yang nanti akan secara intensif untuk menegakkan perda tata ruang itu. Terima kasih telah menonton!